Intro Saat ini saya tengah berada di lapangan makhluk Pemokong Lapa Dua Depok dalam rangka apel gelar pasukan Satgas Operasi Pusat Aman Nusa II untuk menghadapi kontingensi bencana alam tahun 2017. Polri melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Operasi Pusat Aman Nusa II dalam rangka menghadapi kontingensi bencana di penghujung tahun 2017 ini. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kakor Sabara Baharkan Polri, Idjan Pol Sujarno, selaku wakas Satgas, dan perwakilan dari Kakor Berimob, Idjan Pol Murad Ismail. Dalam sambutannya, Sujarno mengatakan apel gelar pasukan hari ini adalah untuk mengecek kesiapan Satgas Operasi Aman Nusa II di tingkat pusat dalam menghadapi situasi dinamika alam akhir-akhir ini. Pasukan ini akan dikerahkan sesuai dengan permintaan polda-polda yang wilayahnya mengalami bencana alam. Selain itu, Sujarno juga menjelaskan fungsi Satgas Operasi Pusat Aman Nusa II adalah untuk membackup kekuatan tiap-tiap Satgas yang sudah ada di tingkat polda. Pasukan ini dibagi menjadi 5 Satgas, yaitu Satgas Sar, Satgas Lidik Sidik, Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas DVI dan Medis serta Satgas Ban Ops. Apel ini diikuti oleh 4.007 personel dan masih bisa bertambah melihat situasi di lapangan. Jadi hari ini kita apel kesiapan dalam rangka Operasi Terpusat Aman Nusa II tentang bencana alam. Sebetulnya ini bagian daripada rencana kontigensi yang sudah diperkirakan oleh Pak Intel Kam. Memang rujukannya seperti disampaikan tadi, rujukannya adalah perkiraan intelijen dari Pak Intel Kapoli tahun 2016. Kemungkinan ada bencana di 2017. Nah, memang kemudian dibuat rencana operasi Aman Nusa II namanya bencana. Kita tahu bahwa di berbagai daerah sekarang ada bencana di Bali, kemudian di Pacitan, kemudian di Bantul yang agak menjadi berita. Ini personel yang kita siapkan ini siap untuk diberangkatkan ke sana. Apakah ke Bali, ke Gacitan atau ke Bantul. Sesuai dengan permintaan dari Kapolda setempat. Karena kita nggak bisa menggeser begitu saja. Kapolda setempat meminta pergeseran pasukan, minta bantuan dari kita, kita siapkan di sini. Tadi kita siapkan 4.007 orang dari Satgas Pus. 4.007 orang dari Satgas Pus yang kita siapkan bergerakan. Termasuk perlengkapannya. Dari Mako Bimu Kelapa II Depok, Tim Liputan Ciri Berata TV, Salam Ciri Berata!